Halo, selamat pagi konco-konco sedulur semuanya Nah ini saya akan memberikan informasi kasnya Pekalungan Ini kasnya Pekalungan bro Sayang kalau Anda datang ke Pekalungan tidak mencicipi makanan kas Yaitu yang menjadi spesialnya Yang pertama tentunya siapa yang tidak mengenal Megono Nah ini nasi Megono, ini bumbu kasnya mas ya Sebetulnya kalau kas yang di Pekalungan itu dia kering mas ini Megononya Wah luar biasa mak, ini rasanya luar biasa, lain mas Tapi kalau sudah sampai mungkin ke Jogja, ke tempat lain Olahannya sudah lain Nah ini yang lembut, rasanya apa namanya Ya di lidah itu ringan lah Waduh apa itu, pokoknya enak mas Kemudian yang kedua ini, wah tidak kalah Dasyatnya ini namanya, apa yang ada tadi Soto Tauco Soto Tauco Tuh ini minimal harus dua mangkok mas Kalau sudah sampai ke Pekalungan Tanpa mampir Soto Tauco Wah yang ada Tauco nya Waduh sayang mas Ini ada sapi dan ada ayam Nah ini kebetulan yang sapi ini mas Isinya kayak gini mas, betulnya mas Dan ini hampir kalau di daerah saya yang di Banyu mas Itu hampir kayak Soto Sokar aja mas Ini mirip-mirip ini mas Wah rasanya super sekali Keluarga saya itu paling demen kalau sudah berbau Soto Ini ya Soto mas Jangan lupa mampir Soto nya Kemudian, nah ini kalau ketan mas Ketan, ketannya juga ulet, lembut Biasanya dia pakai serundeng Pakai serundeng Kemudian Ya ini dari Ini merupakan Ya cirinya dari Pekalungan Dia menggunakan serundeng yang digoreng Seperti ini mas Ini ya lumayan enak mas Ini masa kecil saya Ini sukanya ya Sarapan pagi Tidak afdol Kalau tidak ada Apa Namanya Megono sama serundeng Nah ini luar biasa mas Jangan lupa loh mas ya Kalau pagi-pagi Cari kasnya Kasnya Pekalungan Yaitu Yang pertama adalah Megono Yang kedua adalah Nasi Apa bukan nasi Ini namanya Ketan Yang pakai serundeng Nah Itu cocoknya Kalau Pagi-pagi hari itu Biasanya pakai ini mas Pakai apa namanya Pakai lodeh Sayur lodeh mas Mana lodeh Nah ini lodehnya ini Ini terbuat sama Dengan yang di Apa Dari Nangkai ya Ini lodehnya kas nih Beda Hampir mirip kayak Gudeg lah Tapi ini lain mas Ini lodeh Nah untuk Oleh-oleh mas Kemudian ini Untuk gorengannya Ini namanya Tahu sumpel Karena sudah disumpel Ini Ini enak juga nih Untuk yang penggemar gorengan Ini isinya ini Isi dalemannya mas Seluar biasa ini Nah untuk Oleh-oleh Oleh-oleh loh mas Dingat-ingat Dicatat Oleh-olehnya apem Ini apem Wow Super mas Ini apem Bungkusnya ini Pakai gula ya ini Bungkusnya harusnya pakai ini Kayak gini mas Pakai daun pisang ya Ini spesial Lumayan Menarik juga mas Kalau oleh-oleh Carilah Apem Nah itu mas ya Itu ciri-ciri Oleh-olehnya Pekalungan Salah satunya apem Paling demem saya ini Pokoknya Kas-kas yang lama-lama mas ya Jadul punya mas Itu aja ya mas ya Review sementara Tak Tak coba dulu lah Cicipin ini Ini kebetulan belum Cicipin ini Jangan ngiler loh mas ya Tapi ingat ya itu ya Oleh-oleh yang sudah saya review Kasnya Pekalungan Ini Harus Dicoba semuanya mas Oke mas Tak tunggu di kota Santri Pekalungan mas Terutama di Alun-alun Kajen Itu pusatnya Alun-alun Pekalungan sekarang Oke mas Terima kasih ya Thank you Thank you Semuanya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya